Intro Masih bersama kami di Presisi Pagi Sejumlah kaum urban telah bergerak melakukan perjalanan mudik menuju kampung kalaman untuk bercelah turahmi dengan sanak keluarga Lalu seperti apa tips mudik sehat yang mesti dilakukan saat para pemudik? Berikut cuplikan wawancara rekan saya Ibda Almira Sabira dengan Karodok Polpus Dokus Polri Brikjen Pol Nyoman EDPW Dalam program Talkshow Presisi yang akan kami tayangkan lengkap Senin 8 April 2024 pagi ini Kalau kita bandingkan dengan moda angkutan yang lain tentu mempunyai risiko yang lebih tinggi Terhadap risiko berkendara ya tentu dia terpapar segala hal Tidak ada pelindung gitu ya Kemudian dari sisi pengudinya sendiri kita pastikan dia menguasai betul kendaraannya Dia punya resensi, dia punya SIM dan betul-betul dia menguasai kendaraannya Kedua sama seperti yang saya sampaikan tadi terkait dengan kesehatannya Dia harus yakin sepanjang jalan ini dia harus bisa melaluinya dengan baik Dia juga harus berpikir bahwa sepanjang perjalanan ini Kemungkinan dia akan menghadapi seperti tadi Hujan dan seterusnya Sehingga dia harus pakai mantel atau jaket Kemudian sarung tangan misalkan Kemudian sepatu dan seterusnya Sehingga bisa melindungi dirinya Terhadap paparan dari cuaca Misalkan hujan atau angin dan seterusnya Tidak kalah Pentingnya tentu helm Ya helm Karena risiko ini memang harus kita hadapi gitu Kalau memang terpaksa menggunakan sepeda motor gitu Sebenarnya kalau dari sisi teknis juga kaitannya manusianya dengan kendaraannya gitu Ya kita mungkin Sepeda motor itu kan ada banyak jenisnya Dalam perjalanan jauh sebenarnya Sepeda motor ada jenis-jenisnya yang kira-kira cocok untuk perjalanan jauh Ya namanya sepeda motor touring dan seterusnya Kan itu posisi setangnya juga berbeda Dan itu ergonomis gitu ya untuk sepeda motor Nah ini juga menyangkut mempengaruhi bagaimana kekuatan kita untuk mengendalikannya dia Kalau motor sport Karena bentuk setangnya di bawah begitu Dia pasti akan cepat lelah dia Lebih cepat lelah gitu karena tidak diperuntukkan untuk jarak jauh dan waktu lama gitu Nah justru setangnya agak tinggi ergonomis sehingga dia lebih nyaman Dan kemudian faktor fisik lelahan itu bisa dikurangi Ergonomis istilahnya antara posisinya dia pas dengan setelan posisi yang nyaman dalam waktu yang lama Itu adalah aspek ergonomis namanya Kami sudah mulai ya mulai dibukanya operasi ini Kami juga info di dalamnya sebagaimana yang saya sampaikan tadi Kita tergabung dalam BAN OFF Dan kemudian pelayanan-pelayanan itu ada yang mobile ada yang station di satu tempat Jadi itulah yang akan memberikan pelayanan kepada pemudik bersama dengan itu kolaborasi di lapangan Bersama dengan unsur kesehatan yang lain dari institusi yang lain Jadi bagaimana pengaturannya itu kewilaihan biasanya melihat komposisinya Komposisi sumber daya manusianya Oh polisi punya sekian Bedokas punya sekian Denny punya sekian Kemudian BEMDA punya sekian Bagaimana kita mengaturnya ini ada sekian pos yang harus ada penggal-penggalnya harus ada pos pelayanannya Bagaimana mereka mengaturnya itu tergantung kewilaihan Dan itu dipastikan gratis jenderal untuk masyarakat semuanya Sudah hadir ke studio Polri TV Berikjen Pol Nyoman Edy Spesialis Forensik Diploma Forensik Medicine Karo Dokpol Pusdakos Polri Untuk membahas permasalahan dan persoalan seputar kesehatan para pemudik General apa kabar General? Sehat General? Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita di presisi pagi hari ini Saksikan terus tayangan Polri TV melalui website tvradiopolri.co.id Dan Youtube TV Radio Polri serta channel siaran digital terestarial 34UHF Saya Brita Joy Sunika Terima kasih atas perhatian Anda Selamat pagi dan salam resisi Terima kasih atas perhatian Anda Terima kasih atas perhatian Anda Terima kasih atas perhatian Anda